...infrastruktur atau teknologi seperti Photonics sangat-sangat berguna. Yang satu lagi yang sangat signifikan adalah quantum computer. Beberapa tahun terakhir, Microsoft, IBM, Google, dan lain-lain sedang berlomba untuk membangun quantum computer. Quantum computer memang tidak bisa mengalahkan komputer biasa dalam hal tertentu. Tapi quantum computer bisa dapat digunakan sebagai pembecahkan solusi untuk sebagai contoh kolumenel matematik yang sangat sulit dipecahkan oleh komputer biasa atau supercomputer. Dan juga salah satu aplikasinya adalah untuk menepang password. Jadi bayangkan kalau supercomputer, berapa ribu kalah password itu untuk menepang advanced encryption method yang sudah hanya sekarang itu membutuhkan waktu berpuluh tahun. Tapi dengan kemampuan komputer, waktu yang dibutuhkan hanya bisa menjadi lima menit. Sebayangkan kenapa perusahaan-perusahaan besar menaruh ruang untuk membangun sistem karena semua orang agar aman sebenarnya. Dan terutama ini sangat-sangat penting untuk pertahanan dan keamanan. Makanya sekarang mencoba lembaga itu. Jadi di dalam sistem tadi, seperti dalam center supercomputer, itu sekarang mencoba beralih dari sistem yang menggunakan tembaga sebagai transklusi pendukung untuk mengalirkan data. Tapi banyak lembaga ini, karena tembaga ini punya antisipasi yang tinggi. Sehingga membutuhkan daya atau power di data center itu akan naik, sehingga konsumsi daya agak tinggi. Dan ini berat, punya loss yang tinggi dan kaku. Makanya sekarang banyak riset-riset grup di dunia mencoba untuk membuat inovasi dengan tidak hanya menggunakan beberapa optik. Karena kita tahu beberapa optik dapat mengalirkan atau memberikan keuntungan. Karena dapat mengalirkan data yang sangat cepat dan loss yang sangat rendah. Sehingga di sini kita mencoba membangun sistem dan mengintegrasikan antara kemampuan elektronik yang sudah maju dengan kemampuan optik, cahaya atau teknologi cahaya. Dalam kasus mikroek fotonik, sebenarnya mencoba untuk mengutilisasi atau menggunakan fotonik di dalam radiofekensi. Jadi kalau membutuhkan pita lebar seperti up sampai 100 giga, elektronik itu punya banyak keterbatasan. Jadi kita mencoba beralih tidak hanya prosesin secara elektronik, tapi secara fotonik. Sebagai contoh, dari antena di sistem komunikasi, kita menggunakan laser yang dapat mentransfer berdata atau memodulasi data dan mengirimkan data secara cepat dan optikasinya prosesor di sini dapat digunakan untuk sebagai contoh, untuk filter, switching, atau macam-macam yang membutuhkan waktu yang sangat cepat daripada yang solusi yang sudah ada sekarang. Jadi secara lebih besar saya akan bercerita tentang tujuan tim kita di Sydney, juga riset-riset saya, dan integrasi elektronik dan fotonik, kemudian sekilas tentang alternatif kontrol sistem, dan juga field programmable gateway, yaitu perangkat elektronik yang dapat membantu fotonik kontrol sekuit, kemudian multiple input untuk foto kontrol, setelah sistem memancar segmen yang terdiri secara monolitik. So, apa yang kita kerjakan sebenarnya? Jadi, sebenarnya apa yang kita kerjakan adalah pertama-tama kita tahu kekembaran teknologi baru nanofotonik sangat cepat saat ini, semua orang ingin membuat atau mengaplikasikan teknologi cahaya dan digabungkan dengan teknologi elektronik. Sebenarnya, di dunia ini kita sudah familiar dengan itu, kayak DVD, Blu-ray, untuk membaca, di situ menggunakan laser semuanya sebenarnya, dan digabungkan dengan kemajuan elektronik. Dan ini, kalau digabungkan bisa membuat peningkatan efisiensi, tidak hanya ukuran berat, tapi juga daya, dan bisa memberikan multifungsi dan stabilitas. Dan salah satu keuntungannya adalah dapat diproses ultra cepat dengan banding yang lebih tinggi, dan prosesan sinyal juga bakal lebih rendah menakjensi. Ini salah satu apa yang kita kerjakan. Jadi, kita mendesain photonic chip yang di kanan. Saya desain sendiri yang di bawah sebagai kontrol elektronik. Dan kita aplikasikan ini sebagai sumber entangglement. Jadi, entangglement ini adalah salah satu sistem di mana, suatu sistem yang dibutuhkan untuk kontrol komputer. Jadi, bayangkan kontrol komputer itu ada satu komponen seperti transistor, yang kita coba buat, sehingga untuk full system ini adalah sangat-sangat krusial untuk diaplikasikan. Jadi, kita membuat sistem ini, dan kita publikasikan tahun 2015. Kalau ingin tahu lebih detail, bisa diartikan publikasi kita. Kemudian, yang kedua adalah pengatur suruh di multi-channel otomatis untuk silicon-based photonics. Salah satu kelemahan dari silicon photonics adalah itu sensitif terhadap temperature dan juga suhu, suhu atau temperature. Sehingga dibutuhkan suatu feedback system yang dapat membuat sistem ini stabil dan reliable. Sehingga, tapi, orang karena ingin untuk meminimize size atau ukuran, mereka membutuhkan silicon, karena silicon compatible dengan CMOS proses yang dilakukan, yang kita tahu, elektronik, kemajuan elektronik menggunakan CMOS compatible. Jadi, ada ternyata di situ, di mana kita mencoba mengaplikasikan atau mengkomersialisikan teknologi photonics ini, dan mengcombine dengan elektronik atau kemajuan elektronik yang sudah ada. Ini juga kita publikasikan di Compress, di Adeline. Jadi, ini salah satunya, kita mencoba mengestabilisaskan panjang gelombang yang keluar dari kiwara optik, menggunakan feedback control untuk keseluruhan foton C. Kemudian, kita juga mengerjakan salah satu yang khusus juga di kantor komputer, yaitu mengontrol partikel foton dari cahaya. Jadi, bayangkan, laser itu mempunyai foton, jadi menembakkan foton, tapi foton itu acak. Jadi, kalau acak seperti itu, itu tidak bisa digunakan sebagai sumber dari kantor komputer. Apa yang kita lakukan adalah mencoba mengontrol partikel ini, sehingga dapat menjadi terstruktur, sehingga dapat diambiliskan ke kantor komputer. Kita menggunakan RPG atau control system, switch, dan ini kita berhasil publikasikan di Nature Communication awal-awal. Dan di sini ada sistemnya, kita menggunakan logik-logik circuit, dikoneksikan banyak switch dan koneksi kepada, dan integrasi antara fotonics dan juga elektronics. Riset yang lain juga kita lakukan untuk lebih kompleks circuit, di mana elektronik dan fotonik juga terintegrasi. Ini gambarnya, jadi di sini terdapat banyak fotonik circuit terutama, bukan elektronik. Jadi, bayangkan fotonik circuit ini sebagai transistor untuk membangun suatu sistem di elektronik, seperti filter, ataupun switching, itu kita bisa lakukan juga di fotonik. terdapat banyak switch, mungkin saya agak skip ini, ini adalah hasilnya bagaimana kita mestabilisasikan panjang berlubang untuk multifotoromoport. Yang, pokoknya, riset terakhir saya yang terjadi ini ya, adalah membangun transmitter untuk data center, terutama. Dengan tujuan untuk mempercepat, tidak hanya mempercepat data, tapi mengurangi konsumsi daya di data center itu sendiri. Karena kita tahu, data center itu, di dunia, seperti Facebook atau Google, memakan banyak energi. Sehingga kita tahu, Google ataupun Facebook, makanya mereka menaruh data center-nya di benua atas, sehingga lebih dingin, sehingga dapat mengurangi daya konsumsi dari komponen itu sendiri. Dan yang saya lakukan adalah menguji chip dari transmitter, salah satu komponen dari backbone untuk jaringan netkabel atau bisa untuk data center. yang kita coba untuk TSDL menggunakan segmented moduling, dan di mana sinyal untuk modulasi, sinyal transmisinya dari micromini, kita membuat segmen, yang mana dapat memberikan suatu performance yang lebih, dalam bagian dari galopasi matching, atau memperangkai parasitic capacitance, dan di sini memungkinkan untuk memperlebar, memperlebar modulasi bandit. Ini adalah chip yang saya tes waktu itu. Chip ini sudah terdiri dari perangkat electronics dan terperangkat photonics. Ini sangat kecil sekali. Kalau kita lihat bentuknya, chip ini berada di tengah, dan itu adalah polong logam pengerita. Chip ini sangat kecil sekali, dan ini sudah terintegrasi antara photonics dan elektronics. Dan ini salah satu perkembangan yang luar biasa di dunia integrasi elektronics dan photologics. Ini salah satu transfer sistemitas yang kita lakukan, dan juga ini hasil penelitian kita, kita publikasikan di Cleopon Defense tahun ini, di Mei, di San Jose, di Easy, di Penhalil. Dan dari hasil yang kita dapat, frekuensi yang kita punya untuk transiper ini adalah 12,5 hikabit per second, yang standar untuk data center, dan sangat-sangat rendah berkonsumsi, sekitar 11,5 pkj per bit, dengan performance yang dapat digunakan untuk high performance computing. Nah, salah satu yang membuat kemajuan elektronics fotonics adalah dimulainya banyak investasi di bidang ink, terutama dengan fotonics, karena fotonics ini belum begitu mature teknologinya, tahun 2015 Amerika sendiri menggelontorkan 600 juta dolar ke universitas dan perusahaan-perusahaan di Amerika untuk mengembangkan manufacturing industry, seperti kita bayangkan tahun 1970, semua orang membalik ke microelektronika. Jadi, semua orang sekarang mencobak, mengaplikasikan teknologi cahaya ini ke dalam chip, dan bekerjasama dari seluruh dunia, dan juga di Amerika terutama, untuk dapat mengkomersialisikan produk-produk di bidang chip fotonics dan elektronik. kedepannya, kita ingin melakukan penelitian juga dan mengkomersialisikan chip base dari teknologi yang itu sudah buat. Dan ini bisa di aplikasikan untuk data seter di high speed network, quantum computing, atau artificial intelligence juga di kecerdasan buatan, dan juga internet marketing. Jadi, salah satu bentuk komersialisasi saya yang saya lakukan di Sydney, dan juga secara timeline, kita juga mungkin sedang mewacarakan untuk membangun tim di Indonesia, terutama mungkin di Banyu-Banyu-Banyu-Banyu-Banyu-Banyu-Banyu. kita sendiri untuk meningkatkan dan disaingkan saja kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan cek website saya, kalau perusahaan kita, kalau tertarik apa yang kita lakukan, dan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Andri Maedra ya. Luar biasa sekali hasil pemampangannya. Ternyata teknologi-teknologi ini yang kita pakai sekarang, salah satunya yaitu dari peneliti Indonesia, khususnya dari lulusan hujian. kita kasih pertamanya kepada saudara Andri Maedra. Ya, sesi berikutnya. Masih ada beberapa menit. Silahkan saya beri kesempatan Anda untuk bertanya. Karena momentnya cukup langka ya. Silahkan bertanya. Ya, saya kiri, saya kanan tadi ya. Kata Pak Munir. Silahkan ada yang bertanya. Yang utama ini mungkin kecepatannya sampai 12,5 juga ya. Itu hanya satu. Jadi, untuk menjadi lulusan itu 12,5. Atau bisa lebih? Kira-kira berapa? Kira-kira kecepatan future-nya diberapa? Ya, itu hanya untuk satu titik sebenarnya. Jadi, kita hanya menekan satu komponen. Dimana teknologi sekarang menggunakan di WN. Itu namanya dense wavelength distribution multi-flexing. Dimana kita bisa menaruh data. Tidak hanya cuma satu. Melalui, kalau cahaya kan, wavelength tertentu, 1550. Untuk transfer data. Itu kalau di WN. Kita bisa multiple, Sebenarnya multiple chip yang kita pasang. Itu bisa berkapasitas 100 gigabit. 100 gigabit. Ya, dan sudah ada demonstrasi itu di paper paper. Yang saat ini, mungkin tahun ini banyak sekali. Orang-orang perlu meluang untuk meningkatkan kemampuan ini. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi, kalau dulu kita kecepatan internet cuman 100 fps, Ya, 1 gigabit. Sekarang 10. Dan bertambah lagi. Nanti mungkin beberapa tahun kemudian, Apabila Asia Reset dari 5 MHz ini telah dipasarkan, Ini kecepatan internet kita akan berubah sangat gratis ya. Terima kasih. Ya, sudah berlanjut. Ya. Oke, saya beri kecepatan terakhir. Anda yang mau bertanya tentang teknologi ini. Ayo, dari mahasiswa Jareko Jari. Ya, silahkan. Bapak satu pertanyaan. Tadi Bapak menyinggung tentang... Aksal Gerang Sujanto. Nama saya Aksal Gerang Sujanto. Pertanyaannya, Tadi Bapak menyinggung tentang sebuah komputer super, Atau super komputer, Yang mampu mengalakkan kecepatan manusia. Apakah itu bisa menjadi ancaman bagi manusia sendiri? Di teknologi polo ini sebenarnya, Jadi bumerang bagi manusia. Oke, kalau tidak ada, langsung dijawab, Pak. Ya, menarik pertanyaan. Ya, itu salah satu contoh yang sebenarnya ada yang kita rapatkan juga. Baru-baru ini, Facebook sebenarnya mengumumkan bahwa ketakutan itu. Karena kecerahan pembuatannya sekarang, Mereka sudah bisa buat bahasa sendiri. Bahasa robot sendiri. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan robot sendiri. Makanya, kalau tidak salah, Facebook shut down research center bidang itu, Tapi digunakan untuk yang lain. Kalau Boston yang sekarang, Mereka mencoba komersialisikan kecerdasan buatan ini, Untuk analisis health care biasanya. Jadi kalau ada pasien, Kejalanannya apa, Dia tinggal ngomong. Apa-apa-apa. Dia bisa analisis. Oh, ini analisis seperti ini. Dengan proses pemputaran yang sangat cepat, Dia bisa memberikan, Apa, Kepada dokter atau si pasien itu sendiri harus berbuat apa, Atau makan apa seperti itu. Yang terakhir yang saya tahu, Yang terakhir yang saya tahu, Waktu ada, Watson memberikan sugestion. Kalau kamu, Engelnya seperti ini, Cepatannya akan lebih cepat berkonsen. Jadi itu salah satu yang sebenarnya, Sisi positifnya. Cuman, Ya itu tadi, Kita mungkin, Ya banyak, Juga potensi sebenarnya yang positif. Oke, Terima kasih, Mas Nabi. Jadi, Mungkin yang terakhir, Saya minta tipsnya, Supaya, Terpacung, Mahasiswa elektro, Terutama mahasiswa kunjani, Bagaimana, Bisa semangat, Yang bisa kita, Seperti Anda, Meneruskan S2, S3, Terutama mahasiswa di luar negeri, Ya, Mungkin, Buat teman-teman, Mahasiswa elektro, Yang lain, Bisa share juga, Sebenarnya, Buat saya sendiri sih, Apa ya, Keberhasilan bisa, Penemuan S3, Ataupun, Buat company itu, Memangkan berjalanan, Yang lebih, Yang mungkin, Salah satu, Yang dari Profesor Rekord tadi, Adalah, Belajar, Tapi, Benar Profesor Rekord tadi, Belajar dalam hatian, Melakukan banyak kesalahan, Saya sebenarnya, Orang yang paling banyak, Melakukan kesalahan, Tapi, Terus belajar, Saya sendiri masih inget, Ketika, Pemikin, Mungkin ada 500 folder, Dan, Saya, Test to call, Atau, IELTS itu, Sudah berkali-kali, Gagal, Dan yang akhir dapat, Sampai saya bisa kesini, Jadi, Jangan menyerah, Terus belajar, Dan, Terus, Mungkin, Dekat dengan, Orang-orang yang berhasil, Ikut, Ikut semangat positif, Itu saja, Terus, Terus, Oke, Terima kasih, Untuk, Sedara, Di Mainra yang telah menengah, Dino Speaker-nya, Kita, Tutup dengan, Masalah terimbang, Orang-orang, 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 Selamat, Orang-orang, 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 hai 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 sekaligus dan jangan lupa anda akses website-nya kek ya mudah-mudahan bisa meraih cita-cita Anda mungkin dan bisa mengikuti gejak Pak Andri Mahendra ya bisa sampai ke luar negeri ya karena bagaimana juga kita memiliki potensi yang sama untuk itu Oke utang untuk semua hadirin kami memahami Anda sekarang bisa menghala nafas jangan benar ya setelah kita mendapatkan banyak tetapi saat ini kita mulai dengan untuk mengisi tubuh kita energi kita oke dan kami terselahkan untuk seluruh penjagaan Universitas Jenderal Ahmadiyani seluruh kira-kira tamu pendana dan pemakalan untuk menuju keruangan kembali Bapak Ibu terima kasih